oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya minasang jadi maaf sekali baru upload maaf sekali baru upload sekarang jadi sudah lama sekali ya sejak dari video saya yang ini ya kurang lebih setahun yang lalu saya tidak upload video maaf banget ya bukannya inconsistent karena memang sedang sibuk apa ya untuk edit, untuk bikin video itu susah dan insyaallah tahun ini saya mencoba konsisten mungkin sehari sekali ataupun seminggu 4 kali jadi ya oke jadi gimana kabarnya sebelumnya minasang jadi di season kali ini di video ini saya cuma pengen sedikit ngobrol aja gitu kemungkinan apakah word ikut saya mau gak kok di tahun 2024 jadi di video ini saya akan membahas tentang itu oke balik lagi apakah word it ikut saya mau gak kok kai go beasiswa di tahun 2024 kata saya tidak karena apa? karena tuntutan hidup di Jepang itu makin tinggi ya harga-harga makin mahal minasang jadi disini tuh untuk tempat tinggal baik tempat tinggal listrik air pajak juga makin tinggi disini untuk biaya makan disini tuh yang tadinya harganya murah jadi sekarang jadi mahal gitu ya jadi minasang jadi bang kenapa lu ikutan program ini oke yang pengen ikutan program beasiswa kai go ya beasiswa kai go itu menurut saya menurut gue pribadi itu kalau misalkan kalian itu ke Jepangnya tidak pakai hutang yang pertama yang kedua keuangan keluarga kalian itu aman dalam artian aman itu tidak ada hutang pihutang jadi kalian itu bukan tulang punggung gitu loh jadi kalian itu yang memang bukan untuk menafkahi keluarga kalian jadi bisa dibilang kan kalian ikut beasiswa itu kalian sekolah ya minasang kalian tuh sekolah disini selama 2 tahun 2 tahun itu waktu yang panjang minasang sedangkan untuk gaji itu di apa ya untuk gaji program ini tuh gaji minasang jadi tergantung sekolahnya minasangnya dan tergantung tempat kerjanya untuk gue pribadi itu jujur dia bawa 10 juta anjing lu bayangin ya walaupun tempat tinggal itu gue dibayarin gitu ya alhamdulillahnya dibayarin cuman kan ini loh gue udah nikah alhamdulillah dan ada kayak temen gue juga yang udah punya anak gitu dan ikutan program beasiswa ini tuh bisa dibilang dia juga khawatir gitu loh jadi pas-pasan kehidupannya jadi minasang lu belum gini minasang di 2 tahun selama kuliah itu ada namanya jisuk atau gak magang dan itu tergantung dari sekolahnya ya pas lagi magang itu kalian boleh sambil kerja part time atau bener-bener full jisuk magang nah kalau misalkan full magang nah magang yang pertama itu 2 minggu magang yang kedua itu eh jadi gini jadi selama 2 tahun itu ada 3 kali magang yang pertama itu magang 2 minggu itu 2 minggu itu kalau memang di fullkan sekolah kalian di fullkan itu kalian yaudah magang tanpa part time jadi apa namanya waktu kalian untuk part time itu dipotong dan uang kalian pasti bakal berkurang yang kedua itu kurang lebih 4 minggu itu ya 4 minggu dan yang terakhir sebulan nah selama sebulan kalian bener-bener gak dapet uang minasang kalian tuh jadi harus spare uang untuk magang sedangkan balik lagi itu tergantung gankonya atau sekolahnya gitu minasang nah bang kenapa lu tidak merekomendasikan program ini buat kita gitu eh bukannya tidak merekomendasikan cuman sekarang udah banyak toketik gino bahkan udah ada toketik gino 2 kalian bisa apa namanya kalau misalkan kalian lulus N2 dan kalian lulus dari apa namanya dinyatakan lulus dari perusahaan untuk melanjutkan ke visa selanjutnya toketik gino 2 itu kalian bisa lebih lama disini dan kemungkinan bisa bawa keluarga juga kalau kalian bagus kerjanya dan perusahaan suka itu why not gitu menurut gue pribadi bukannya tidak apa ya bukannya tidak merekomendasikan bukan jadi ya jadi balik lagi ke pilihan masing-masing terus kenapa lu ngambil program beasiswa ini oke eh ini jujur secara pribadi gue ikut program beasiswa ini yang gue kira pribadi itu yang gue kira sebelumnya itu beasiswa itu 100% ternyata salah beasiswa itu itu uang pinjaman bre jadi jadi gini bre uang pinjaman itu dalam artinya gini bre gue lulus dari sekolah ini gue harus ngabdi di tempat tentu yang udah ditentukan selama 5 tahun nah selama 5 tahun itu gue ngabdi itu gue tidak usah membayar uang sekolah kalau gue misalkan keluar dari tempat yang udah ditentukan gue harus membalikan uangnya sedangkan maaf bre gajinya bisa dibilang mungkin kecil dibandingkan Shisetsu soalnya gini bre Shisetsu yang lain ya misalkan gitu gue tidak menyebut merek atau apa cuman apa ya bre yang menurut gue sih lebih baik lu kalau misalkan mau ke Jepang Tokutigino aja lu mau ngikut Neongo Gako silahkan cuman apa ya kalau untuk ikut Neongo Gako Gako semacam ya menurut gue pribadi mas Meningan lu sekolah aja di Indonesia lu kesini dengan visa engineering itu sekarang di Jepang udah lebih mudah bre gue serius gak bohong lu dapetin N2 atau N1 disini jadi kesini itu bukan asal lu nanti bisa kerja gitu pake otaknya gitu kan lu disini bisa jadi sesuatu di Jepang tuh Jepang tuh butuh sumber daya manusia banget sekarang jadi ya why not berdaya itu jadi tuh ketigino lu kerja yang lu dapet tempat kerja yang enak misalkan gaji lu bagus ya lu bertahan disitu lu dapetin N1 lu dapetin N2 dapetin jang karir nanti buku itu lebih bagus berdaya dibandingkan lu ikut program kayak begini menurut gue pribadi ya karena yang ikut program biasiswa ini ya lu cuman ngincar visa visa lu keigo sedangkan lu misalkan misalkan lu keluar dari apa namanya lu berhenti dari pekerjaan keigo ya visa lu bakal berganti lagi itu aja bre ya sekian aja sih video gue gue gak bawa banyak ngomong cuman gue mau ngasih tau kayak gitu aja videonya thank you yang udah nonton stay sehat ya semuanya stay healthy ya semoga yang pengen ke Jepang dilancarkan semuanya dan yang ada di Jepang semuanya bisa sehat-sehat aja ya thank you yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati